Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disini saya Nordnafi Iya kali ini saya akan melanjutkan tahap berikutnya yang tahap pertama sudah saya jelaskan terkait ekstraksi fitur ini adalah proses ekstraksi fitur gambar jamur gambar jamurnya sudah saya kasih link di ini mulai dari data yang sudah di dalam tabel ataupun data gambar yang dimana ada tahap ekstraksi fitur penjelasan ekstraksi fitur sudah saya jelaskan kemarin saya sudah sampai proses melakukan ekstraksi fitur kemudian kita membuat file excel file excelnya mulai dari data membuat ini training terdiri dari kolom R rata rata red RG rata rata green dan seterusnya jadi ini adalah nilai fitur-fiturnya total ada 16 kolom sedangkan isinya kemarin saya belum memindah isi ini ini adalah isinya dimana total datanya adalah 353 setiap kelas setiap kelas ada 353 menu jadi ini kita sampaikan disini bahwa total ada kelas agarikus kemudian amanita ini amanita ada kelas amanita amanita kemudian ada kelas satunya B apa ini boletus total data masing-masing 353 353 353 dari total ini kita harus membagi data untuk train dan tes dimana saya sudah membuat file masing-masing excel train sendiri tes sendiri kemudian kita bagi misalkan untuk trainnya masing-masing 300 tesnya 53 saya copy jadi seperti ini kemudian kita ambil 300 masing-masing dari kolom ini maaf kita ambil 300 ya sudah ini 300 ini tadi agarikus paste ini adalah kelas agarikus saya simpulkan 1 misalkan disini 1 2 3 tapi nanti kita sesuaikan metode yang kita gunakan untuk membuat modelnya atau melakukan trainingnya apa yang terpenting sekarang kita memindahkan data train dulu sama data tes sedangkan data tesnya ini ini data tes agarikus tadi kelasnya agarikus kemudian pener dari sini agarikus taruh di data tes biar nah udah ya agarikus amanita monetus saya lanjut sekarang data yang kedua adalah amanita 300 untuk di data training 300 ditaruh di data training kemudian data tesnya kita ambil dari amanita ditaruh di file test selesai selesai kemudian sekarang tinggal yang kelas boletus 100 kita ambil 300 300 sudah selesai untuk di training kita lanjut ke tes selesai mulai terus yang tes kita taruh di data file test selesai masing-masing kemudian kita tinggal mau menggunakan metode apa saya kalau mempelajari metode itu pasti selalu dari buku dulu artinya biar paham benar-benar paham baru kita bisa mengimplementasikan kekasusnya contoh sekarang saya pengen belajar menggunakan neural network neural network di pelari saya itu sudah banyak neural network itu ada propagation svm ada som di neural network ini saya juga sudah banyak sekali melakukan publikasi disini baik untuk apa publikasi dengan mahasiswa bimbingan saya kalau saya membimbing pasti saya arahkan benar-benar saya sesuaikan jadi kalau saya publikasikan berarti itu benar-benar sudah saya saya yang memperbaiki saya yang mempunyai saya yang melakukan perbaikan dan saya mengecek semuanya termasuk tidak boleh ada plagiasi melebihi karena kalau publikasinya di jurnal Sinta minimal Sinta 5 itu kan juga ada batas berapa plagiasinya nah saya menggunakan back propagation kalau kita menggunakan back propagation maka buku yang saya pakai acuan ini punya Bapak Loren Voss Fundamental Neural Network disini saya tampilkan halaman saya halaman 300an sudah sangat jelas di gambarnya itu bahwa kita harus menentukan X dan Y Y nya saya sampaikan lagi bahwa jika disini kelasnya ada 2 maka Y nya 1 karena kalau kita berhubungan dengan logika saya sampaikan disini saya tampilkan berhubungan dengan logika 1 pernyataan 1 pernyataan pasti hanya ada 2 nilai yaitu benar dan salah true diartikan 1 salah diartikan 0 false ini 1 logika 1 logika itu 1 pernyataan sama halnya tadi 1 node 1 node layer 1 node 1 node lingkaran neuron itu juga hanya mempunyai 2 nilai maaf ini 1 hanya ada 2 nilai yaitu benar atau true salah atau false salah naruh saya maaf nah berarti ini nilainya 1 dan ini 0 seperti itu nah jika seperti ini kasus kita maka kita beranggapan bahwa oh kalau saya mau menentukan kelas A ini apa kelas B ini apa berarti gimana kalau kelasnya 3 padahal ini hanya contoh 1 node itu 2 kelas boleh menggunakan 2 neuron 2 neuron itu berarti kan kalau kita mempunyai logika proposisi kan kalau kita memasangkan membuat tabel kebenaran kan memasangkan misalkan saya punya variabelnya P dan K contohnya kan seperti jika bernilai benar kan hanya 2 nilai kan benar dan salah ini benar ini benar ini salah ini salah ini salah ini benar ini kan pasangannya kalau cara menghitung pasangannya kan totalnya berarti oh disini P bernilai 2 K bernilai 2 berarti 2 dikalikan 2 nah ini pasangannya ini sudah bisa membuat 3 kelas ini nanti oh berarti saya kalau nanti misalkan ini disimbulkan 1-1 berarti P Atau saya buat Y1 Y2 Y1 itu berarti node layer output 1 Y2 layer output node kedua nah berarti kalau ini 1 dan 1 oh berarti ini nanti kelas agarikus boleh kalau nanti disini 1 disini 0 berarti saya kelas amanita kalau disini 0 disini 1 oh berarti ini kelas boletus oh berarti kalau 0 0 enggak saya enggak mendefinisikan tidak tahu enggak maka berarti Y nya ada berapa Y1 Y2 kenapa harus dibuat seperti ini Bu ingat pada saat ini kita pertama kali harus menyusun arsitektur nah pada saat mau menyusun arsitektur berarti harus paham variable X nya apa targetnya apa itu penting pada saat penelitian itu penting tahu X nya apa Y nya apa karena saya kalau apa dibilang sudah expert enggak tapi saya sudah ngajar kecerdasan buatan ini mata kuliah kecerdasan buatan itu sejak tahun 2013 sehingga saya juga sudah menyusun buku artinya saya tidak menulis sendiri saya membaca dari buku berbahasa Indonesia saya dulunya kan awal-awal enggak seberapa apa familiar dengan AI dulu nah itu saya bahas dari bahasa Indonesia itu sudah ada bukunya Bapak Sutoyo ada bukunya Bapak Arief Arief Rahman atau siapa itu yang bahasa Indonesia terkait narrow net nah terus saya lanjut berarti kalau disini X nya ada sampai P Y nya ini berarti ini saya susun nah ini saya susun ini sebanyak berapa yang saya harus menentukan kesalahan saya tadi enggak saya tulis ini kelas apa jadi harus sampai 300 nah maaf kebanyakan nah jadi disini nah ini adalah kelas 1 berarti berikutnya 1 0 ya amanita 1 0 sebanyak 300 juga berarti disini sampai 600 sampai sini 600 amanita terus berikutnya 0 1 tadi apa tadi bu pokoknya di ini di saya tahu di bu apa B pokoknya ini sampai 900 sampai terakhir sudah sudah selesai jadi arsitekturnya layer input saya tulis di atas layer inputnya ada 16 node karena jumlah variable ini atau kolomnya ada 16 kemudian ketambahan bias saya taruh 1 bias kemudian di layer hidden ini bisa saya setting misalkan saya ingin minimal 16 ada 16 node terus misalkan layer output tadi layer output disini ada 2 node berarti ini 2 node nah nanti biasnya kalau ke layer output ketambahan 1 berarti 1 bias bias itu tidak boleh dimasuki tapi dia selalu keluar nah seperti ini arsitekturnya saya tidak menggambarkan tapi seperti ini kemudian kita tinggal menghitung berapa total bobot kenapa kok ada bobot nah disini ada simbol V0 V1 1 V0 1 nah itu adalah bobot jadi pada saat kita mengasih nilai untuk bisa masuk ke dalam neuronnya itu ada istilahnya ada biayanya ada transportnya nah transport itu yang dimasuk dengan bobot maka pada saat pertama kali melakukan training nah itu kan disuruh melakukan inisialisasi bobot inisialisasi bias nanti bobot sama biasanya itu dikalikan ini rumusnya jadi dasar metode neural network baik itu SVM atau apa lagi ya baik propagation atau multi layer perception itu pasti melakukan perkalian ini jadi setiap node hidden atau node layernya itu melakukan perkalian ini setelah dilakukan proses perkalian dan di jumlah itu baru dilakukan aktifasi terus disini aktifasinya kalau yang pertama kali disampaikan disini itu hanya ada aktifasi sigmoid rumusnya seperti ini di video saya juga sudah ada penjelasan terkait bagaimana proses perhitungannya kemudian nanti dia melakukan proses perhitungan itu dan kalau dia melakukan istilahnya itu pembelajaran itu kan harus mencari kesalahannya kesalahannya nah dari kesalahan itu dilakukan kembali untuk melakukan perbaikan bobot jadi tahap kalau training itu ini dikerjakan semua sampai tahap terakhir ini nah perbaikan bobot ini nah sedangkan kalau proses testingnya tidak tidak ada perbaikan bobot disini tidak ada jadi hanya sampai di proses hanya proses perkalian saja terus dilakukan aktifasi karena saya sudah pernah mencoba melakukan proses perhitungannya saya lanjut berarti total bobotnya ada berapa dari saya hitung dari layer input ke layer hidden layer inputnya ada 16 dikalikan layer hidden ada 16 ketambahan bias biasnya berarti 1 ke 16 node berarti 16 ini dari layer input ke layer hidden sedangkan dari layer hidden ke layer output total di layer hidden 16 contoh misalkan kalau saya pakai 16 di layer outputnya ada 2 ketambahan bias bias ke layer output berarti 2 totalnya 34 maka seluruhnya saya tinggal disum ini total bobotnya 300 selanjutnya kita tentukan nilai y dari variabilitasnya juga kenapa bobot harus ditentukan juga pada saat kita membuat model di video saya juga sureng saya jelaskan itu perlu dilakukan evaluasi evaluasi tergantung kelasnya kalau kelasnya ini klasifikasi yaudah saya paling mudah pakai akurasi sudah seperti itu beda kalau kita mencari korelasi bedan bukan seperti itu tapi kita mencari evaluasi dari metodenya caranya bagaimana ada akurasi ada recall precision banyak tapi yang paling mudah saya menceritakan yang paling mudah saya lanjut tadi kelasnya ada 53 ini saya tadi sudah benar atau tidak karena sepertinya saya tadi ada kesalahan penomeran kalau salah pada saat di awal ya nanti kesalahannya ya tidak bisa membuat model yang bagus ini saya menentukan jumlahnya oh iya saya kurang disini terus saya lanjut yang ini ini tadi ya kayaknya kurang 600 nah sampai sini kurang 2 berarti ini loh astro berarti ini pokoknya saya ada disini nah ini hanya pokoknya kurang 2 berarti ini saya taruh sini 1 0 1 0 ini baru benar oh masih kurang kurang 1 oh berarti saya tadi ngopinya kurang 1 yang bonit terbanyakan di sini nah intinya saya tujanya untuk menyamakan jumlahnya 0 1 harusnya sudah benar waktu lepian berarti selamat menikmati 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 Kedua-duanya saya mulai dari kolom kedua, angka langsung. Berarti A2 sampai P901. Saya pakai langsung X. Xtrend. Xtrend. A2, P901. Selanjutnya, saya copy. Saya nentukan Y-nya. Tinggal menyesuaikan. Y-nya masih sama, cuma di sini tadi kolomnya RS. RS. Ini Xtrend. Tadi file-nya. Testing 160. Barisnya. Testing 160. Kemudian, ini. Y-test. Testing. 160. S-R. Nah, untuk membuat. Pertama, ini selesai membuat itu cukup langsung variable. Ini adalah, eh maaf, fungsinya adalah. Ini variable saya net, enggak? Gitu. Fit. For. Nah, bentak. Ya, ini berarti-nya. Ini fit forward. Fit forward di sini, jumlah hidden tadi saya 16. Fungsi trend-nya. Nah, ini kita tentukan di help-nya tadi. Maaf. Ada banyak fungsi. Kita cek di sini. Nah, ini. Mau menggunakan apa? Ini semuanya adalah fungsi aktifasi. Oh, misalkan saya pakai. Ini. Revenue group. Bias and regulation. Atau apa boleh dipilih di sini. Misalkan saya pakai. Ini. Trend SCG. Saya copy. Ini trend SCG. Sudah. Nah, ini adalah proses menentukan arsitektur dari hidden dan fungsi aktifasi. Selanjutnya, saya mau lakukan training. Ini, yaudah, fungsinya. Trend. Data yang ditraining. Tadi, X trend. Nah, modelnya di sini itu harus ditranspose. Jadi, variable input-nya jadi ini baris. Datanya jadi kolom. Selanjutnya, ya juga gitu. Ditranspose. Di mana baris pokoknya jadi... Pokoknya ditranspose. Jadi, Y-nya tadi menjadi baris. Sedangkan baris-baris data jadi kolom. Ini Y trend. Nah, sudah. Ini adalah proses melakukan trend. Sedangkan untuk melakukan evaluasi, berarti harus diprediksi dulu. Hasil dari prediksinya itu angka probabilitas antara 0 sampai 1. Kalau mau ngecek, saya tampilkan ya. Jadi, belum tahu kita hasilnya dia itu kelas apa. Kelas agarikus atau keamanita atau kebuletus. Jadi, untuk mendapatkan hasil prediksinya, itu cukup gunakan fungsi misalkan menghasil. Sama dengan fungsinya adalah SIM. Datanya adalah X-test. Hasil. Jadi, ini akan menghasilkan suatu arsitektur di mana mempunyai nilai awal-awal bobot. Jadi, kalau kita mau ngecek ini. Bobot awal. Kan ada bobot awal hidden, bobot awal layer input ke hidden, hidden ke output, ataupun biasnya. Maka, ini kita cari. Nilai yang kita cari ini apa? Misalkan ini bias ya. Kita tulis bias awal. Net.bias itu B. Begini saja. Terus, kalau mau dapat bobot awal input. Input itu nanti saya pakai seperti ini. Berarti net.iv. Sedangkan untuk dapat bobot ke layer output-nya, intinya hidden-nya, ke output, O. Berarti net.ow. Maaf, yang salah. L. Nanti dilihat di workspace-nya sini. Nah, nanti kalau hasil bobot-nya, kalau mau melihat, ya di sini. Bobot hasil. In. Dia punya net.iv. Saya mau dapat bias juga sama. Bias. Maaf. Bias hasil. Net.iv. Kemudian, bobot hasil, op. Sama dengan net.iv. L. W. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, sedangkan untuk hasil prediksinya itu masih dalam probabilitas. Jadi, nanti ada Y1 nilai probabilitasnya berapa, Y2 nilai probabilitasnya berapa. Seperti itu. Jadi, hasilnya masih dalam bentuk probabilitas. Yang diprediksinya adalah X-test. Sama ya, harus di-transpose. Ya, seperti ini. Kalau mau melihat dulu, silakan. Ini belum melakukan evaluasi, ya. Belum. Hanya melakukan prediksi dulu. Ini trend test NN. Nah, hasilnya saya jarang sekali melihat seperti yang ada di sini. Saya jarang. Saya hanya akan melihat, oh ini. Ini ya, yang tadi saya sampaikan. Ada bobot awal, bobot hasil, dan seterusnya. Ada nilai bias. Ini. Di sini. Di workspace. Kalau kita perhatikan workspacenya. Maaf ya. Nah, saya agak. Nah, ini. Layarnya saya berbagi. Nah, ini workspacenya. Nanti dapatnya ya ada nilai bias. Ini kita tampilkan. Nah, ini. Biasnya kok 0 semua? Ya, bisa juga memang 0. Kemudian. Yang satunya. 0. Terus. Bobot hasil prediksinya. Misalkan ini. Bias hasil. Ini hasilnya. Jadi hasil dari training. Itu adalah bobot dan bias. Itu yang dipakai untuk melakukan prediksi. Kemudian. Hasil tadi, variabelnya ini ya. Kita lihat. Benar tidak? Nilainya probabilitas. Nah. Terus. Kita lakukan kelas tadi. Dari penentuan kelas. Oh, berarti kalau. Kelas Y1 sama dengan. Sekian. Dan sekian itu apa? Nah. Kita bisa menentukan. Seperti ini tadi. Berarti. Caranya gimana? Saya buatkan di sini. Saya transpose dulu. Ya maaf. Hasil. Caranya transpose petik 1. Kita tentukan ukuran baris kolomnya. Karena kita nanti menentukan setiap baris setiap kolom. Size dari hasil. Kita tentukan jita. Nilai. Ya maaf. Perulangannya dulu. For Y sama dengan 1 sampai. And. If jika. Baris. Eh. Setiap lagi. Jika hasil. Y1. Kolom ke-1 kurang. Atau lebih dari. Sama dengan 0,5. Berarti nanti kan kelasnya 1. Dan. Hasil. I kolom ke-2. Maaf. I-nya kecil. Kolom ke-2. Lebih dari sama dengan 1. Nah. Seperti ini. Berarti dia adalah. I-nya I, 1. Sama dengan 1. I-2. Sama dengan 1. And. Ini belum selesai ya. Ini saya buat. Menutup dulu. Else if. Kita ngecek lagi. Tapi disesuaikan lagi. Disesuaikan sesuai. Kita sesuaikan tadi. Kalau. Lebih dari kan. Kelasnya 1-1 itu Aminatus. 1-1. Eh maaf. Agaricus. 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 Nah. Di sini. Kalau satunya lagi. Kurang dari. Oh salah. 0.5. 0.5. Kurang dari. Tak boleh ada sama dengan. Ini kelasnya 0. 0.5. Terus. Else if lagi. If. Ngecek lagi. Di sini. Ini kalau. Kurang dari. Di sini. Lebih dari. 0.5. Ini 0. Ini 1. jadi nilai probabilitasnya kalau kurang dari sama dengan 0,5 eh maaf, kurang dari saja itu berarti 0 lebih dari sama dengan 0,5 berarti pasnya 1 kalau tidak sesuai semua maaf, tadi else nya sudah ada kalau tidak sesuai semua berarti hot g,1 sama dengan 0 hot g,2 sama dengan 0 ini proses menentukan kelas 1,1 sama saya tutup n nya akan kelihatan n penutupnya sebanyak berapa itu ketemu nah sedangkan untuk menentukan jumlah akurasinya berarti saya tulis disini jumlah sama dengan 0 saya melakukan perulangan for i sama dengan 1 sampai n if jika hasil yang data aktualnya aktualnya tadi karyabelnya y test y,1 sama dengan hasil prediksinya yang sudah diubah jadi kelas 1,0 y,1 sama n y test kan ada dua kolom ya kolom kedua juga harus disamakan dengan kolom kedua ot y,2 berarti jumlah ditambah 1 jika tidak sesuai ya sudah tidak usah ditambah n ini kurang kurung sudah tidak tidak benar tidak merah kalau merah itu error selanjutnya tinggal kita menghitung total akurasi akurasi sama dengan jumlah dibagi n dikali 100 dan ini total akurasi kita running lagi ini saya bersihkan ini saya bersihkan kalau tidak ingin menyimpan bobotnya juga tidak apa-apa ini saya komentar kalau mau menyimpan bobot seperti ini sudah saya running ini adalah proses training dan testingnya sudah ini hasil akurasi nah seperti ini ini hasilnya seperti ini hasilnya hanya dibaca 2 baris hanya ada 2 baris seperti ini saya tidak usah ditranspose biar ketemu total barisnya kan harusnya tadi 100 berapa oh saya keliru maaf M M baris makanya kok enggak nah benar ini sudah akurasinya dapatnya 390 oh iya ini saya baginya N nah ini baginya saya salah bagi jumlah akurasi kan jumlah total data berarti barisnya nah sudah akurasinya dapat 46 ini ya kalau nanti di running lagi pasti berubah lagi misalnya saya contohkan saya running lagi pasti sudah tidak 46 lagi nah ini 49 nanti kalau di running lagi pasti tidak 49 lagi nah 52 nanti dicoba di running mana pada saat itu terbaik rata-rata akurasinya berapa nanti kelihatan itu yang bisa saya sampaikan ingat pada saat kita belajar disimak dari awal sampai akhir dicoba dipraktekan ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati